Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tribuners Kembali lagi bersama saya Relansa Putra melaporkan Pada sore hari ini Jadi pada sore hari ini Menjelang maghrib ya Saya sedang berada di Lapangan Batili Atau alun-alun Abu Bakar Langbogo Yang berada di Kabupaten Ndekang Atau di kota Ndekang Jadi beginilah sesana Puluhan pelaku UMKM Turut andil dalam Turut andil dalam Memerihakan festival Masen Rempuluh tahun 2022 ini Jadi ini adalah pertama kalinya Festival Masen Rempuluh Diadakan di Lapangan alun-alun Abu Bakar Langbogo Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota DPR RI Praksipan Bapak Mitra Pak Rudin Sebagai Putra daerah Kabupaten julukan Bumi Masen-Masen Rempuluh Dan sebagai Bentuk dukungan itu Langsung oleh Pemerintah Kabupaten Ndekang Kegiatan ini Berlangsung hanya Satu hari Tribuner Dan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Ndekang Musimium Bando Pada Pagi Tadi Ada pun puncet Kegiatan ini Akan berlangsung pada Malam nanti Dan berakhir Di pukul 12 12.00 Atau Tengah malam nanti Berbagai Kegiatan itu Turut hadir Turut Meromaikan Kegiatan festival ini Seperti Tadi pagi itu Menampilkan Gerak Jaya Menghadirkan Kegiatan gerak Jalan santai Dan dihadiri oleh Tribuan Masyarakat Masen Rempuluh Atau Masyarakat Kabupaten Ndekang Tribuner Kemudian Beberapa Kegiatan Penampilan Penampilan Budayawan Yang ada di Kabupaten Ndekang Tadi Jadi Berbagai Tradisi Adat Yang ditampilkan Tadi Di Kegiatan Festival ini Jadi Pada Sore hari ini Beginilah Sosana Lapangan Batili Kabupaten Ndekang Tribuner Jadi Acara itu Acara festival ini Diserahatkan Sejenak Karena Sedang berlangsung Maghrib Dan Mungkin Pada pukul Delapan Pukul delapan Bakal dilanjutkan Tribuners Dan Ada pun Artis Bapan atas Yang Ikut Memeriakan Festival ini Seperti Ati Kodong Sebagai Penyanyi Dangdut Asal Kabupaten Selayar Tadi Sudah Menyanyi Dan Berduat Langsung Dengan Bapak Bupati Ndekang Muslim Bando Kemudian Pada Puncak Acara nanti Itu Juga Dihadirkan Penyanyi Bapan atas Seperti Pasya Ungu Penyapokalis Dari Ungu Band Sekaligus Mantan Wawali Kota Palu Mantan Wawali Kota Itu Akan Hadir Langsung Mengeramaikan Festival Mas Yang Rempulu Itu Tepatnya Pada Malam Hari Nanti Kemudian Tribuners Kurang lebih 2000 Pencinta Kopi Di Kabupaten Ndekang Turut Hadir Dalam Festival Ini Dan Tentunya Ini Disponsori Oleh Berbagai Perusahaan Seperti Bank Mandiri Ada Juga Perusahaan Swasta Lainya Berusahaan Eh Eh Kak Siap Siap Kak Mempagi Palik Kak Mempagi Oh Ada Kopi Oh Bau Kepasih Diangkat Kak Bau Kepasih Diangkat Pertama kalinya saya lihat ke dia, nonton mereka yang ini. Baru kasih lintang. Oh, di maruang ini. Siap, siap. Jadi, di tenda itu tribuners, jadi ada puluhan pecinta kopi yang ada di Kabupaten Nereka dihadirkan langsung untuk meramaikan festival ini. Salah satu ketujuan di selenggarakan festival ini untuk memperkenalkan berbagai kopi yang ada di Kabupaten Nereka. Dan pembagian kopi ini secara gratis tribuners. Jadi, siapapun yang hadir sebagai peserta itu gratis untuk mencicipi kopi racikan dari anak-anak muda di Kabupaten Nereka. Tadi juga saya sempat wawancara khusus dengan Bapak Bupati Nereka. Dan beliau sangat antusias juga ya, mendukung langsung festival ini. Oh iya, tadi waktu penampilan salah satu artis dangdut, penyanyi dangdut Indonesia itu Ati Kodong itu menyanyi berduat langsung dengan Bapak Bupaten Nereka. Dan menyanyikan lagu dangdut yang berjudul Jangan Tinggalkan Aku, ciptaan dari Imam Almarhum Imam Arifin. Dan ada pun sekiranya ada puluhan ribu penonton yang memadati lapangan Batilin tadi. Dan kemungkinan pada malam hari nanti atau puncak festival nanti ini akan dipadati oleh puluhan ribu masyarakat Mas Denrempulu ya. Oke, tribunnya harus sampai disini dulu karena menjelah ini sudah memasuki waktu maghrib ya. Ya, kalau disini Mbak, khususnya di Sulawesi Selatan atau di Kabupaten Nereka itu sekarang itu menunjukkan pukul 18.00.07 ya. Pukul 18.07 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi selisih satu jam dengan waktu di daerah Jawa, pulau Jawa. Oke, tribunnya harus sampai disini dulu. Kedepang kita nanti kita akan bincang khusus dengan salah satu pelaku UMKM tentang berapa omset pendapatannya selama berlangsungnya festival ini. Dan kabarnya tribunnya jadi lapak-lapak yang ditempati oleh pedagang ini itu semuanya gratis. Tribunnya terlihat di depan kamera begitu berjejer pelaku-pelaku UMKM secara tertib, tribunnya. Oke, tribunnya. Sebentar kita akan lanjutkan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, tribunnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.